Gerakan amal di Libanon yang merupakan partai politik yang berkembang menjadi kekuatan militer menyatakan kesiapannya menghadapi rencana agresi militer skala penuh Israel ke negara tersebut. Informasi itu diungkapkan anggota Parlemen Libanon Ali Kiris dari gerakan tersebut dalam acara peringatan kematian anggota gerakan amal Libanon di Libanon Selatan. Dilaporkan ia terbunuh karena serangan Israel pada Sabtu 3 Februari 2024 pekan lalu. Serangan udara Israel menargetkan rumah dua lantai di tenggara Libanon. Sebagai informasi, anggota gerakan amal ikut terimbas konflik antara Hispullah dan tentara Israel. Saat jejet tempur IDF membalas serangan Hispullah dengan menyerang kota-kota Libanon lewat serangan udara termasuk terbunuhnya dua anggota mereka pada Sabtu lalu. Hispullah menyerang Israel sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan milisi pembebasan Palestina di Gaza, Hamas dalam menghadapi serangan Israel. Terkait anggotanya yang tewas karena serangan Israel tersebut, Ali Kiris mengatakan anggota gerakan amal yang terbunuh itu tewas dalam upaya membela Libanon. Dalam momen tersebut, ia menyebut kalau serangan ke Israel akan berlanjut. Merekankan kalau era ketalahan telah berlalu, ia juga menyatakan gerakan amal akan bergabung dengan Hispullah dalam menghadapi rencana agresi militer Israel ke Libanon. Gerakan amal adalah satu di antara kekuatan politik yang ada di Libanon, sama seperti Hispullah. Meski kalah populer dibanding Hispullah, gerakan amal Libanon memiliki paham dan gerakan syiah. Dikabarkan juga terafiliasi dengan Iran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!